Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Hadi Disini saya akan melanjutkan Pembuatan suatu program sederhana Dengan menggunakan Bahasa pemograman Java Disini saya akan membuatkan Sebuah program Ini di operator Yaitu program aritematika Caranya Yang pertama kita bikin file D-frame nya terlebih dahulu Yaitu di package project Satu kita yang kemarin kita buat Caranya klik new lalu klik D-frame form Disini saya memberikan nama Press name nya Nama Hadi Form aritematika Nah setelah itu Kita atur D-frame nya itu agar ketengah Caranya klik D-frame nya Lalu arahkan ke propertise disini Jika tidak ada Kita bisa klik kanan Propertise Lalu klik kode Lalu Centang Generate center Nah disini kita Atur size nya terlebih dahulu Bisa klik disini Dengan width nya 400 Dan height D-frame to 45 Lalu kita klik close Setelah itu kita tambahkan Ada Empat label Dan untuk button nya itu Ada 7 button 5 button nya itu Dengan program aritematika Yaitu ada penjumlahan Pengurangan Perkalian Perbagian Dan sisa Sebagi Lalu ditambahkan dengan Button reset Untuk inputan Dan terakhir itu Reset exit Dimana exit nya nanti Akan kembali ke Halaman nomor awal Lalu untuk text frame nya itu Ada 3 Manualan ke pertama Kita bikinkan label Terlebih dahulu disini Kita klik Propertise Disini kita atur Jenis font nya Setelah ini saya menggunakan Arial dengan Font style bold Lalu untuk size nya itu Saya pilih 12 Selanjutnya Untuk warnanya itu Kita biarkan hitam Lalu kita klik Close Nah disini kita edit text nya Menjadi Program Aritika Atur posisi nya Nah untuk mempermudah proses kita Dalam Menambahkan J label Caranya itu cukup mudah Kita cukup duplikatkan saja Tekan CTRL Lalu Ctrl D Disini Ada 3 label Untuk yang pertama ini Kita edit Menjadi Untuk Masukkan GNI yang pertama Lalu Lalu yang kedua ini Kita edit Untuk Masukkan GNI Lalu yang kedua ini Nah selanjutnya Kita masukkan text field Di palette Kita atur Text field Di sini kita hapus Nah untuk Text field yang pertama ini Kita ganti Variable name nya Menjadi T nilai 1 Ini kita kopas saja Kita atur Kita trakkan Kita trakkan ke Kita trakkan ke Disini kita Change variable name nya Dengan Menggantikan Menjadi T nilai 2 Oh sorry Disini T nilai 1 T nilai 2 Selanjutnya Kita masukkan 5 button Yang pertama itu Untuk button Penjumpaan Kita Aduk Dikas Sanya Kita Akan 5 button 2 3 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 7 8 8 9 9 9 10 10 13 15 Kita Ganti Disini 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 Untuk Pengurangan Lalu Yang ini Perkari Ditambilkan Yang ditambilkan dengan sumber lebih hitam Dan Disini Perkari Dan Ditambilkan dengan sumber Dan Disini Sisa Selbagi Untuk Set Setelah itu kita tambahkan jlabel lagi disini untuk jlabel hasil lalu kita masukkan text fill disini kita kita coba beli paham di Asia selanjutnya kita tambahkan button untuk reset dan untuk tombol exit exit kita coba disini untuk memudahkan untuk mengenali untuk action nanti kita ganti variable nya ini yaitu untuk penjumlahan dan ini untuk pengurangan selanjutnya ini untuk perkalian dan ini pembagian dan ini sisa hasil bagi dan ini untuk button reset data dan ini untuk tombol exit nah langkah yang pertama kita ke source nya terlebih dahulu di java action di frame nya ini kita masukkan attribute atau variable beserta tipe datanya disini kita masukkan tipe data integer karena ini berupa yang akan dijumlahkan dikali dan dibagi kita masukkan integer dengan variable untuk nilai 1 lalu untuk nilai 2 dan untuk hasil dan di-ideal dengan titik 2 komentar nah langkah selanjutnya kita seleksi button-button kelima ini caranya kita klik untuk penjumlahan terlebih dahulu klik events lalu klik action lalu action performance nanti dia kursor nya akan berkedip ke arah ke sini selanjutnya kita masukkan kode program untuk melakukan proses penjumlahan disini kita berikan komentar untuk dulu disini kita masukkan variable untuk nilai 1 karena ini bertipe integer kita masukkan integer dot value value of disini kita masukkan variable name yang di text fill pertama dimilai 1 lalu kita panggil gil text lalu ini titik 2 nah ini tinggal kita copy saja untuk nilai yang kedua untuk mempercepat selanjutnya ini kita ganti dengan t nilai 2 yang ini kita gantikan dengan variable untuk nilai yang kedua lalu selanjutnya kita masukkan variable hasil disini kita masukkan rumus dimana ini adalah rumus penjumlahan jadi nilai 1 kita tambah nilai 2 selanjutnya kita masukkan untuk t hasil t hasil ini kita panggil save text karena ini dibuktikan integer integer to string ini kita langsung kan secara yang berhasil ada titik koma selanjutnya kita ke menu button pengurangan secara yang sama ke event action lalu kita arahkan kita masukkan ke sini kita kasih komentar untuk pengurangan nah source screen itu sama kita copykan saja yang dari penjumlahan ini hanya beda rumus ini kita ganti dengan ukuran baiklah selanjutnya untuk perkalian sama click event action dan action report ini sama kita copykan saja kita gantikan rumusnya karena rumus perkalian itu ditambahkan dengan simbol bintang disini kita berikan komentar untuk perkalian selanjutnya kita masuk ke pembagian ini kita ganti rumusnya menjadi bagi selanjutnya yang terakhir itu sisa bagi tandakan dengan rumus persen selanjutnya kita seleksi tombol untuk reset data kita action lalu kita untuk merasai data itu kita masukkan untuk karya penin untuk team list 1 lalu kita set text panggil kita kosongkan kita copy ini kita ganti t nilai 2 dan ini untuk t hasil nah yang ketiga ini bagaimana cara kita ketika menekan tombol exit itu kembali ke menu utama caranya mudah klik action klik action terlebih dulu disini kita masukkan kode program kita masukkan nama file form menu yang kita buat kemarin di video sebelumnya yaitu muhammad adi s strip form menu ini disesuaikan dengan nama file sebelumnya disini kita masukkan muhammad adi menu menu lalu bagi lanjutkan nah ini dikarenakan salah menu kecil jadi diperhatikan lebih detail lagi atau tidak menjadi error lalu kita masukkan file text x menu menu selanjutnya kita set visible lalu kita untuk keluar nah baiklah kode programnya telah kita masukkan bisa teman-teman pause terlebih dahulu untuk melihatnya baiklah kita kembali ke descent nah kita akan mencoba menambahkan sebuah background disini kita caranya mudah kita klik set layout lalu klik null layout nah disini tidak ada layoutnya jadi nah sebelum itu kita atur terlebih dahulu minimum size-nya kita atur disini dengan width jadi harus masukkan satu nah selanjutnya kita masukkan label untuk menambah icon nya nah disini kita klik propertize untuk text yang kita konsumkan untuk icon yang klik di tiga ini arahkan ke package image yang kalian buat lalu kita cari background yang ingin kita masukkan lalu klik ok nah backgroundnya itu telah terbuat seperti ini selanjutnya kita atur untuk layoutnya itu agar backgroundnya itu bisa full widthnya itu diatur dengan 2880 dengan tingginya 800 ini disesuaikan dengan gambar background anda masing-masing bisa kalian atur sendiri di bagian layout disini ketika kita running hasilnya itu akan seperti ini ini kurang ke atas tombol reset jadi kita atur ulang dulu kita naikkan sedikit lalu kita coba running lagi nah baiklah kita coba jalankan programnya yang memasukkan nilai yang pertama itu 2 lalu nilai yang kedua itu bernilai 5 ketika kita klik button penjumlahan hasilnya itu akan menunjukkan 2 ditambah dengan 5 sama dengan hasilnya itu 7 lalu jika kita kurangkan 2 dikurang 5 itu hasilnya itu minus bin 3 jika jika kita kalikan 5 kali 2 itu akan berhasil 10 jika dibagi itu hasilnya 0 lalu ketika dihasil dibagi itu misalnya jadinya 4 ketika kita reset data semua yang ada di text field ini akan mereset nah ini agar hasil ini tidak bisa diedit caranya itu kita matikan untuk edit tablenya caranya seperti ini di bagian text field hasil kita centang di properties ini edit tablenya maka otomatis untuk text field ini tidak bisa diedit sekarang kita coba jalankan nah ini tidak bisa di klik yang kesedangkan ini bisa di input nah ini di input itu berupa tipe integer atau tidak bisa dimasukkan di string nah ketika kita klik tombol exit dia akan mengarah ke alaman form menu nah disini saya akan memberitahu bagaimana cara mengumumkan program aritematika ini agar bisa di klik disini caranya itu cukup mudah disini kita action terlebih dahulu disini sudah kita ganti variable aritematika nah disini oh ini sudah kalau kita langsung action dengan center disini kita masukkan kode programnya disini dengan memasukkan nama file aritematika ini kita masukkan suara yang beraritematika klik show disini salah penamaannya nah jika benar dia akan show name akan tercore kita coba kita run ketika kita klik operator lalu klik aritematika dia akan terhubung ke file form aritematika yang kita bikin tadi baiklah cukup sekian video tutorial saya mengenai cara pembuatan program aritematika dan cara mengumumkan menu ke form aritematika saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga video ini bermanfaat